Pertama Menteri Israel Benyamin Netanyahu dicemoh keluarga Parasandra saat berpidato di depan Parlemen, Senin 25 Desember. Mereka mendesak Netanyahu agar membawa pulang Parasandra yang masih berada di Gaza saat itu juga. Keluarga Parasandra terlihat membentangkan poster berisi desakan agar kerabatnya segera dibebaskan. Mereka mengaku sudah habis kesabaran menunggu ketidakjelasan dari pemimpin Israel. Netanyahu yang saat itu tengah berpidato berusaha menenangkan keluarga Parasandra. Menurutnya, Israel telah melakukan segala upaya untuk membawa pulang Sandera dari Gaza. Namun, Netanyahu mencatat tidak mudah membebaskan ratusan Sandera tanpa tekanan militer. Ia menekankan bahwa Israel tidak akan berhenti berperang sebelum tujuannya tercapai. Selain membebaskan Sandera, Netanyahu juga berambisi melenyapkan Hamas di manapun tempatnya. Saat ini masih ada sekitar 129 Sanderal Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!